Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Zulfa Alif Yaki, mahasiswa di SMA 17 Yang sedang menjalani KKN dengan menyelesaikan tugas dokumenter dengan tema Dampak COVID-19 dan pengalaman resiliensi yang berjudul produktivitas mahasiswa di masa pandemi Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesempatan masyarakat saja Tetapi juga memenuhi kondisi kerekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia Berdasarkan badan nasional penanggulangan rencana atau BNPT Jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per April 2020 Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar Menurut saya efek dan dampak yang diberikan oleh COVID-19 ini sendiri telah menyebar di kalangan mahasiswa Seperti saya, seorang mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Langsa Itu cukup merasakan dari dampak COVID-19 ini sendiri Sudah setahun, hampir jalan 2 tahun saya melakukan aktivitas dari perkuliahan ini secara daring Atau yang lebih dikenal dengan belajar dari rumah Dan menurut saya, daring ini tidak terlalu efektif bagi kita mahasiswa Karena menurut saya, apabila kita hanya belajar dari rumah Ilmu yang kita dapat juga tidak se-efektif ketika kita belajar secara tatap muka Maka untuk itu, pemerintah harus lebih menanggulannya Bagaimana pendidikan di Indonesia ini harus tetap stabil Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan masuknya COVID-19 di Indonesia juga telah merubah tatangan seluruh negara Indonesia Terutama terhadap perekonomian Indonesia Saya sebagai mahasiswa sendiri cukup merasakan Ekonomi yang semakin lama semakin menurun Uang jajan yang semakin lama semakin tipis tentunya Maka untuk itu, saya sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa bisnis Harus memutar opak Bagaimana caranya kita harus mendapatkan uang Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita Salah satu cara efektif yang saya gunakan selama masuknya pandemi COVID-19 ini adalah melakukan bisnis Seperti berjualan atau yang sering kita sebut dengan online shop Nah, dari situ saya bisa merasakan bagaimana kita cara menghasilkan uang Dan mendapatkan uang dengan cara harus mendistribusikan Tidak hanya barang yang kita distribusikan Namun pikiran harus kita distribusikan untuk memperoleh uang tersebut Dan banyak juga cara-cara yang harus kita peroleh dengan cara mengajar Dengan cara mencari pekerjaan Atau dengan cara apapun yang tentunya efektif bagi kita COVID-19 telah mengubah kehidupan manusia dalam segala hal Salah satunya adalah bidu dunia pendidikan yang berdampak cukup sementikan Perkulian daring menjadi keputusan bagi pemerintah Pusat untuk menghentikan penyebaran COVID-19 yang ada di Institut Perguruan Tinggi Sistem perkulian daring sudah mengubah sistem perkulian mahasiswa Yang tadinya mahasiswa hanya produktif Tetapi menjadi penurunan produktivitas Sistem perkulian daring ini Tentu membuat mahasiswa tidak dapat menerima materi pembelajaran secara maksimal Seperti sistem perkulian offline pada umumnya Sistem perkulian daring ini Tentu memiliki banyak hambatan yang dirasakan oleh para mahasiswa Seperti susah sinyal, pemberosan kota Dan bahkan membuat mahasiswa menjadi malas Tetapi di kondisi seperti ini sekarang Mau tidak mau para mahasiswa harus tetap mematuhi protokol kebijakan Yang telah diberikan oleh pemerintah, pusat maupun Institut Perguruan Tinggi Agar dapat menghentuskan rantai penyebaran COVID-19 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!